Intro Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 2 Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar dari rumah ya Hari ini kita akan belajar nilai tempat dan nilai bilangan Coba anak-anak baca bilangan berikut ini ya Betul sekali, seratus dua puluh tujuh Nilai tempat satu adalah ratusan Maka nilai bilangan satu adalah seratus Nilai tempat dua adalah puluhan Maka nilai bilangan dua adalah dua puluh Nilai tempat tujuh adalah satuan Maka nilai bilangan tujuh adalah tujuh Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat gambar berikut ini Jadi anak-anak nilai bilangan dapat kita nyatakan dalam bentuk angka Seperti pada gambar yaitu tujuh, dua puluh, dan seratus Sedangkan nilai tempat kita nyatakan dalam bentuk satuan, puluhan, dan ratusan Setelah anak-anak dapat membedakan antara nilai tempat dan nilai bilangan Kita dapat belajar tentang bentuk panjang dari suatu bilangan Agar lebih mudah, kita gunakan bilangan yang sama ya Yaitu seratus dua puluh tujuh Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat membuat bentuk panjang dari seratus dua puluh tujuh Yaitu satu ratusan ditambah dua puluhan ditambah tujuh satuan Selanjutnya, berdasarkan nilai bilangan dari seratus dua puluh tujuh Maka kita dapat membuat bentuk panjang dari seratus dua puluh tujuh Yaitu seratus ditambah dua puluh ditambah tujuh Bu guru berikan contoh yang kedua Agar anak-anak lebih paham ya Pada bilangan 364 Coba anak-anak tentukan nilai tempat dan nilai bilangannya Ya, betul sekali Anak-anak hebat Pada bilangan 364 Angka 4 menduduki nilai tempat satuan Angka 6 menduduki nilai tempat puluhan Dan angka 3 menempati nilai tempat ratusan Sedangkan untuk nilai bilangannya Angka 4 bernilai 4 Angka 6 bernilai 60 Dan angka 3 bernilai 300 Jadi, bagaimana cara menyusun bentuk panjangnya? Masih ingat kan? Ya, betul sekali Yang pertama Yang pertama dapat kita susun menjadi Sudah bisa ya Membedakan antara nilai tempat dan nilai bilangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh